Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai menara distilasi. Sesuai yang sudah kalian ketahui bahwa menara distilasi adalah salah satu alat pemisah separator yang prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih dari fit-nya, dari umpannya. Umpan masuk ke dalam menara distilasi. Kemudian yang memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menjadi produk atas atau distilat. Kita menyebutnya, kita sudah familiar dengan distilat. Kemudian produk bawahnya yang memiliki titik didih lebih tinggi, disebut bottom. Kalau kalian lihat, dari gambar yang sebelah kiri ini adalah kondensor total, di mana yang memiliki titik didih lebih rendah akan keluar sebagai uap di sini. Nah, kemudian melewati kondensor total, semuanya berubah menjadi cair dan terjadi riflak. Jadi ini masuk ke dalam menara lagi, kemudian sebagian diambil sebagai produk atas. Kondensor total, kemudian ini bagian bawah reboilernya juga sama ya. Dia sebagai produk yang cair, dijitikan lagi, kemudian masuk ke dalam menara, dan sebagian diambil sebagai produk bawah. Gambar yang sebelah kanan ini, dia menggunakan kondensor parsial, di mana kondensor ini hanya digunakan untuk mengembunkan cairan, mengembunkan uap menjadi cair, sehingga yang cair akan masuk lagi ke dalam menara, sementara produk distilatnya adalah berupa fase uap. Jadi tidak semua vapor di sini diembunkan oleh kondensor. Gambar sebelah kiri dan kanan berbeda seperti itu. Nah, kemudian ini adalah bagian bawah menara, gambar sebelah kiri, bagian sebelah kanan adalah gambar atas menara. Nah, kalau dilihat dari bagian bawah menara, jadi pada kesetimbangan ya, umpan ini misalnya ada komponen C1, C2, dengan traksi mal pada C1 adalah X1, pada fit ya, C2 adalah X2, dengan temperatur masuk adalah T fit, Tf ya. Nah, kemudian ini adalah reboiler, produk keluar reboiler kita sebut bottom, tidak bisa terpisah secara sempurna ya, kalau kita lihat C1, C2 tentunya lebih tinggi C2 ya, titik cucihnya. Namun pada produk bawah pun juga masih mengandung C1, sekian persen gitu ya. Nah, tentunya yang paling tinggi suhunya adalah T-boiler ya, karena dekat dengan pemanasnya. ini adalah seksi bawah menara, kemudian kita lihat dari bagian atas menara, nah ini tadi kalau gambarnya seperti ini adalah kondensor total ya, dengan kondisi yang sama, umpan tadi dilihat dari bagian bawah, ya, steamnya naik gitu ya, kontak, berkontak dengan umpan, jadi kesetimbangan uap cair, nah disini desilatnya berupa fase cair, ya, dengan suhu desilat TD. Nah, ini adalah beban panas yang kita gambarkan dalam menara distilasi, di mana umpan sudah membawa panas ya, sesuai dengan raca masanya, ada C1, C2, C3 ya, sekarang contohnya. Nah, dikalikan oleh panas masing-masing bahan, dikalikan fraksi ya, N, C, P, D, T, gitu. Nah, diperoleh totalnya adalah key fit. Ini ada reboiler, kalau reboiler itu adalah mensupply panas, sehingga gambarnya panasnya masuk ya, panas masuk ke dalam reboiler. Nah, di kondensor, kondensor kan mengembunkan, mengembunkan itu perlu membuang panas. Nah, ini panas keluar maksudnya, jadi ini adalah panas yang harus diambil dari kondensor ya, diambilnya ya pakai pendingin gitu. Jadi, kalau kita gambarkan, ya di bagian atas ini, bagian atas ini yang saya lingkari, ya di bagian atas menara, yang masuk adalah key fit, ini adalah key paper. nah, ini adalah, V di sini adalah paper ya, atau uapnya. Nah, itu adalah panas masuk ya, kemudian, key air ini adalah, key air ini adalah key yang dikembalikan ke menara. kemudian yang keluar adalah key dari produk atas ya, yang dibawa oleh produk. Oh, yang ini ya, ini saya nggak kelihatan C-nya. Yang ini adalah key yang dibawa oleh produk, yang ini adalah key yang harus diambil oleh pendingin, atau disebut key kondensor, beban kondensor. Paham ya? Nah, sementara pada bagian bawah ini, kalau kita gambarkan, gambaran raca panasnya, ya, ini ada panah masuk, ini key re-boiler masuk, ya, kemudian, yang ini adalah key liquid-nya, jadi yang bagian bawah menara masuk, kemudian si B-nya adalah panas yang dibawa oleh produk bottom, keluaran bottom, ya, ini kan diuapkan, ya, diuapkan itu jadinya panas yang dibawa oleh uap yang akan dikembalikan ke dalam menara. Oh, jadi kalau seperti ini, re-boilernya re-boiler apa? Parsial, ya, jadi tidak semua diuapkan. Ya, yang uap masuk ke dalam menara, kemudian produknya tetap dalam wujud cair. Paham ya? Sampai di sini. Kemudian, neraja panas dan neraja masa, ya, sekarang neraja masa dulu, ya, untuk neraja masa total, ini sepertinya ya, kalian sudah tahu semua, ya, ini tadi menara, masuknya fit, ya, keluarnya, ditilat pada bagian atas dan bottom pada bagian bawah, sehingga input sama dengan output, ya, inputnya hanya satu, outputnya ada dua, F sama dengan B plus G. Nah, ini masa komponen I, ya, ini kurang I, karena ini kamu menyebutnya I, I dan I, ya, maka fraksi komponen I pada fit, dikalikan laju alir fit, ya, sama dengan fraksi komponen I pada bottom, dikalikan laju alir bottomnya, ditambah fraksi komponen I pada distilat, dikalikan laju alir distilatnya. nah, kalau neraca panas total, tadi sudah digambarkan ya, dengan diagram, bahwa yang masuk, panas yang masuk itu adalah panas yang dibawa oleh umpan, ya, kan itu jelas masuk kalau ini. Kemudian tadi, bayangannya adalah, panas masuk itu adalah panas yang dibutuhkan oleh reboiler untuk memuapkan cairnya, masuk ke dalam menara kembali, ya. Kemudian yang keluar apa? Kan kondensor tadi panas harus dikeluarkan dari kondensor, ya, supaya dapat mengembunkan vapornya tadi. Distilat jelas keluaran, bottom juga jelas keluaran. Paham ya? Sekarang untuk kondisi operasi, dalam menara distilasi terkait suhu dan tekanan, kita mulai dari kondensor dulu. Kondensor harus melepaskan panas, artinya membutuhkan pendingin. Pendingin yang paling mudah kita peroleh, ya, adalah menggunakan pendingin air. Nah, usahakan memakai pendingin yang paling murah dulu, kan air berarti. Bisa enggak tercapai suhu yang kita inginkan targetnya. Bisa enggak mengembunkan paper yang kita inginkan, ya. Nah, suhu air itu sama dengan suhu keliling, biasanya sekitar 30 sampai 36 derajat celcius. Ya, ini sudah sedikit hangat. Nah, Geltate yang diizinkan, ya, untuk perubahan suhunya, itu sekitar 6 sampai 20 derajat celcius. Nah, suhu air pendingin sendiri tidak boleh lebih dari 50 derajat. Jadi, ya ini, 30 sampai 36 ini. Katakanlah, mau mendinginkan suatu fluida sampai 60 saja, kok berarti kan pakai 50 derajat bisa. Tapi, 50 derajat itu kan sudah termasuk air yang hangat, ya. Tidak diperbolehkan, karena air yang hangat itu menyebabkan kerak pada peralatan proses, sehingga nanti transur panasnya malah terganggu. Gitu ya. Tetap kisaran air pendingin itu sampai 36 maksimal. Jika menggunakan air itu tidak bisa mencapai suhu yang kita inginkan, kita bisa menggunakan refrigerator, ya, refrigeration dipakai sebagai pendingin kondenser agar suhu dan tekanan operasinya rendah. Pemakian refrigeration disesuaikan dengan suhu yang kita inginkan. Misalnya, freon dan amonia itu bisa mencapai suhu sampai minus 20. Kamu mau mencapai target suhu minus 20 pakai air yang tidak akan bisa, ya. Kemudian propan sampai minus 30, ya. Ini propane. Ini propuna atau asetilena. Eh, sorry. Propuna, ya. Ini propuna. Bukan asetilena. Ini propuna. Kemudian ini metan bahkan sampai minus 150 derajat. Atau bisa menggunakan MCR, ya, multi-component refrigerant. Itu bisa sampai 162. Delta T yang diizinkan, 3 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian ini jarang digunakan, ya. Karena mengontrolnya susah. Udara pendingin, ya. Untuk daerah yang memang karena kekurangan air. Nah, cooler yang dipakai adalah jenis fin-fan cooler. Suhu udara pendingin sama dengan suhu keliling. Ada rata yang diizinkan 20 sampai 50 derajat Celcius. Itu untuk pendingin, ya. Berarti dikondensor. Kemudian sekarang pemanas. Atau pada reboiler. Pemanas leda yang paling mudah kita jumpai adalah steam, ya. Jadi, sebisa mungkin dalam merancang pabrik itu kalian menggunakan integrasi panas, ya. Jadi, ada mata kuliah pilihan perancangan proses penukar panas, ya. Yang ngajar Pak Deji itu. Nah, itu adalah integrasi energi. Delta T yang diizinkan adalah 10 sampai 20 derajat Celcius. Pemanas steam paling banyak, ya. Karena tadi sangat mudah kita temui, ya. Hanya menguapkan. Ya, paling banyak dipakai suhu tergantung tekanan. Umumnya dipakai uap air yang jenuh. Kenapa pakenya jenuh, gitu ya. Karena kalau uap yang jenuh, setelah digunakan untuk memanaskan, gitu. Itu dia akan apa? Untuk memanaskan. Jadi, kalau uap jenuh itu nanti kinya kilaten, panas-laten. Dan panas-laten itu jauh lebih besar dari panas sensibel. Jadi, uapnya nanti tidak berubah suhunya, tapi dia hanya berubah fase. Hanya berubah fase. Delta T yang diizinkan, bisa tinggi, ya. 10 sampai 60 derajat Celcius. Nah, ini juga jarang digunakan untuk menggunakan pemanas api langsung. Ini kayak kemah saja, ya. Menggunakan api langsung. Karena pengendaliannya susah, terutama pada bagian bawah. Karena memerlukan furnis atau dapur. Kemudian, apabila tidak bisa mencapai tadi, kita bisa menggunakan minyak pemanas untuk suhu reboiler yang cukup tinggi. Minyak pemanas dipakai, ya. Bila dibandingkan dengan memakai uap air, itu masih lebih memadai untuk menggunakan minyak panas. Delta T yang diizinkan 20 sampai 60 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan suhu dan tekanan operasi, ya, tadi kita sudah tahu tentang media pendingin, pemanas. Nah, sekarang kita belajar untuk menentukan suhu dan tekanan menggunakan persamaan hukum Raud Dalton. Kalian tahu bahwa kesetimbangan komponen I ini adalah perbandingan antara fraksi pada fase uap dibagi atau dibandingkan dengan fraksi mol pada fase cahit. Hukum Raud menyatakan bahwa tekanan I sama dengan fraksi komponen I dikalikan tekanan uap murninya. Ini tekanan parsial I, ya. Atau bisa dikatakan ini persamaan ini diubah XI sama dengan PI per PI 0. Nah, sementara hukum Raud, Dalton, ya, tadi Raud, hukum Dalton mengatakan bahwa fraksi komponen uapnya adalah perbandingan antara tekanan parsial I dengan tekanan total. Nah, sehingga jika masuk ke persamaan kesetimbangan K sama dengan YI per XI, nah, YI-nya kita ganti PI per PT, ya, kan. X-nya kita ganti PI ya, per PI 0. Nah, kita bisa mencoret PI-nya, sehingga PI juga sama dengan PI 0, tekanan uap murninya komponen I dibagi P totalnya. Sampai di sini jelas, ya. Ini hukum Raud, Dalton. Nah, ini keterangannya di mana K adalah konstanta kesetimbangan uap cair, X adalah fraksi mol komponen I pada fase jahir, Y adalah fraksi mol komponen I pada fase uap. PT adalah tekanan total dari sistem, PI 0 adalah tekanan uap murni komponen I. Nah, sementara pada titik didih itu sigma Y-nya harus sama dengan satu. Pada titik embun, itu sigma X-nya sama dengan satu. Artinya semuanya mengembun. Titik didih. Nah, ini daftar kondisi kritis beberapa senyawa organik. Bisa kalian cemati ethylene, etana. Nah, antara alkena sama alkana ternyata dengan jumlah C yang sama, sama-sama dua. Tapi ethylene ikatan rangkapnya atau etena, dia memiliki titik didih yang lebih rendah daripada etana yang merupakan ikatan yang jenuh. Titik didihnya makin tinggi kalau kalian pelajarin. Sekarang ada contoh soal atau kasus tadi tentang menentukan suhu dan tekanan operasi. dalam menentukan suhu dan tekanan operasi perlu diperhatikan hal-hal seperti campurannya ada aziotrop atau tidak kemudian dalam campuran mudah terpolarisasi atau tidak. Itu artinya biar kita tahu kalau ada aziotrop itu kan nanti kemurnianya tidak bisa naik segitu terus kayak ada etanol air. Kondisi operasi atas harus jauh di bawah titik kritis tapi tabel titik kritis ada di sini. Kondisi operasinya untuk ini harus dia di bawah titik kritis misalnya titik kritis C3H8 titik kritis ini adalah 369,9 titik kritisnya ini 369,9 atau 370 Kelvin jadikan sesu 75 tekanan kritisnya adalah 42 kondisi operasi atas harus jauh di bawah titik kritis dari suhu kritisnya bisa digunakan air sebagai pendingin kondensor air pendingin yang tersedia jadi kan range-nya 30 sampai 36 nah ini 35 nah mencoba ini mencoba trial ya kita trial T gitu ya T kan masuk dalam range ya 120 derajat Fahrenheit itu kalau dijadikan Celsius itu 13,89 ini apa namanya oh delta T nya kan 120 dikurangi 95 ya jadi delta T nya 13,89 itu masuk range kondisi operasi atas pada suhu 120 derajat Fahrenheit ya sudah diperoleh itu kemudian trial P sehingga diperoleh sigma X nya 1 ya kondisi operasi atas kita trial P nya sampai diperoleh sigma X nya 1 gitu ya kan bagian atas bagian atas itu kan tadi kalian kondensor ya sehingga vapor itu dicairkan seluruhnya oleh kondensor kondisi operasi bawah tekanan seluruh menara distilasi dianggap sama ya kemudian trial suhu sampai memeroleh Y nya sama dengan 1 itu untuk bagian bawah atau bottom ya bagian bawah menara nah gimana nentukan K nya ya K K nya kita bisa menggunakan tabel atau grafik de priester ini ya sebelah kiri ini adalah tekanan sebelah kanan adalah temperatur ya ini dicoba untuk ini satu hanya kilopaskal ini satu hanya celcius dicoba untuk T nya 10 derajat celcius ya nah 10 derajat celcius nah digunakan tekanannya kalian konversi dulu ini diubah tekanannya dari 42 ATM untuk propan dan 37 ATM untuk butan gitu ya trial P P dulu untuk mengetahui kondisi atas trial P ya trial P trial P kemudian masuk ke sini ya P I sama dengan P I0 sehingga kalau kita sudah men-trial P masuk ke persamaan Roddleton itu sigma Y nya sama dengan 1 mencari nilai K selain menggunakan Dupriester kita juga bisa menggunakan persamaan antoin tadi di soal di soal tidak diketahui apa komponennya itu apa gitu kalian bisa menepak sendiri nanti kamu pakai komponen yang apa nah dari jadi contoh soal ini kalian baru bisa mengerjakan A karena saya menjelaskan baru sampai A suatu menerah distilasi digunakan untuk memisah campuran sinya hidrokrabon sebanyak 1000 pond per jam butananya 60% pentananya 25% dan heksannya 15% sebagian besar adalah butana masih 60% kemudian ingin dipisahkan and butana jadi ingin diambil dipisahkan dari proses supaya memperoleh yang lebih tinggi kemurniannya tadinya hanya 60 menjadi 99% nah ini gambaran raca masanya ya dari soal seperti ini kalian harus bisa mendeskripsikan dalam bentuk sketsa jelek-jelek apapun jadi fit-nya tadi 1000 pond per jam ada butan pentan dan heksan butan 600 sorry butan 60 pentan 25 dan heksan 15% kemudian disampaikan bahwa n butan kemudian 99% tentu saja butan adalah produk atas karena C-nya paling C-4 kenapa enggak loncat C-6 karena titik yang dekat dari C-4 ya C-5 gitu ya kemudian pada bagian bawah menara ada bottom ya dimana dimana C-4 hanya sedikit sekali 1,5% nah kita baru bisa menjawab soal A ya tadi ya untuk butan atau C-4 dilihat dari titik kritisnya itu 152 benar enggak tadi ya oke benar ya ini ya 152 gerajat celcius kemudian dapat digunakan air sebagai pendingin air pendinginnya suhunya 30 yang diizinkan 10 maka dipilih suhu atas 40 ya yang 30 plus 10 ini ya untuk apa ya untuk cadangan gitu ya kemudian digunakanlah kondensor total nah pakainya 2 point atau titik embun itu kamu bekerja gitu ya bekerja trial nanti sampai karena ini kondensor mengembun nanti sampai delta X nya sama dengan 1 nah dengan men-setting T nya 40 ini udah variable yang kamu tetapkan kamu trial P masuk ke persamaan Rod Dalton tadi sampai diperoleh sigma X nya sama dengan 1 seperti itu nah ini silahkan kalian coba ini saya rasa di termo juga sudah pernah ya nah soal ini yang A silahkan kalian coba kerjakan dan dikumpulkan ya dikumpulkan di pertemuan yang saat ini sedang saya jelaskan begitu ya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di grup whatsapp nanti akan saya jelaskan lagi kita lanjutkan tentang menentukan jumlah plate ya letak umpan pun juga nanti akan ada pengaruhnya ketika di bawah pada plate keberapa ya pada stage keberapa ataukah lebih dekat dari reboiler ya apakah lebih dekat dari kondensornya nah ini sampai penentuan kondisi operasi menara soal latihan nomor satu ini silahkan kalian coba kerjakan terlebih dahulu trialnya ya untuk kondensor nanti berarti sigma x nya sama dengan satu untuk reboiler bagian bawah gitu titik y nya nanti sigma nya sama dengan satu ini kalian coba dulu jawabannya pun juga sudah ada tapi setidaknya saya tahu kalian sudah mencoba ini kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya entah sinkron atau dengan cara video seperti ini saya akhiri pertemuan kita pada Jumat hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh